Halo semuanya, kembali lagi bersama aku DOCS dan kali ini aku bakalan ngasih kalian guide dan tutorial buat Paladin Dan buat temen-temen yang gak tau, seperti sebelumnya, Paladin itu memiliki keunggulan yang paling banyak Dia dari segi support, dia dari segi tanker, dia dari segi DPS, Paladin tuh bisa dibilang kayak abang-abangannya lah coy Dan by the way, aku disini mau kasih info ke temen-temen, entah temen-temen udah tau atau belum Cuman Paladin ini disini selain memiliki keunggulan yang barusan aku sebut lagi, dia memiliki keunggulan yang lain Bisa dibilang, mungkin kalau dibilang bug terlalu kasar kali ya Terlalu kasar, mungkin ini lebih dibilangnya adu mekanik skill lah ya, adu mekanik skill oke Jadi yang seperti temen-temen tau, kalau disini kita nyalain gospel untuk yang pertama kali Kita bakalan ngeluarin gospel untuk ATK dengan warna yang kuning, emas, atau apalah, gak tau aku buta warna Oke, dan kalau temen-temen pencet satu kali lagi, temen-temen ini bakalan ngeluarin gospel yang warna biru Battle Chant, dan ini lebih ke arah defensive kalian Oke, dan buat temen-temen yang gak tau, sebenernya temen-temen ini bisa ngeluarin gospel yang ketiga Yang mungkin temen-temen masih belum sadar selama dari Paladin ini Kita coba ya Oke, jadi hal yang harus temen-temen lakukan yang pertama kali adalah Temen-temen keluarin dulu untuk yang pertama, Battle Chant yang warna kuning Lalu temen-temen ganti lagi menjadi Battle Chant yang warna biru yang ke arah support Dan yang terakhir adalah temen-temen ganti lagi, pencet satu kali lagi, supaya dia menjadi warna putih Nah, disini mungkin banyak temen-temen yang belum tau untuk gimana caranya buat ngerubah menjadi warna putih Warna putih ini berarti kalian bakalan punya dua buff bersamaan Kalian buff ATK kalian ada, buff support kalian bakalan ada juga Jadi, disini caranya sih sebenernya simple Caranya sebenernya simple Kalian cuma perlu taruh di settingan skill kayak gini yang punya ya Kalian ke arah setting Disini seperti yang temen-temen tau, disini kan ada gospel satu nih yang level 5 lah ya Kalian taruh level 5 Untuk di skill yang pertama Untuk di manualnya Lalu nanti kalian bakalan berganti lagi ke belakang Kalian ganti lagi untuk Battle Chant Tapi turunin level ya Ini dengan cetat, ini harus di note di garis bawain Temen-temen gak bisa pakai Battle Chant yang levelnya sama Jadi harus ada selisih levelnya Kalau yang disini, kalau andai kata disini Battle Chantnya level 10 Berarti temen-temen harus pasangnya level 9 Atau kalau disini, case-nya disini Battle Chantnya level 5 Dan kalian harus pasangnya berarti Battle Chantnya level 4 gitu Baru nanti kalian bakalan nemuin gospel ataupun Battle Chant yang baru Yaitu adalah warna putih Yang seharusnya sebelumnya adalah warna kuning Dan yang warna biru Sekarang disini ada warna putih Warna putih adalah gabungan dari 2 Battle Chant Digabungin jadi 1 Nanti dia jadi warna putih dari lingkaran ini Oke? Tuh, ini jadi warna putih Dan disini kalian temen-temen bakalan ada 2 nih buffnya Jadi bisa kalian pake bersama Dan semoga untuk video yang paling simple dan paling cepet ini Bisa ngebantu temen-temen untuk lebih ngerti soal paladin lagi Kalau temen-temen suka dengan info ini Temen-temen boleh like, boleh subscribe, boleh share ke temen-temennya juga Edo CS, undur diri dulu Thank you banget udah nonton Bye-bye